Intro Menjaga 4 pilar kebangsaan yang menjadi penopang kekuatan bangsa William Yosef, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah pada masa risasnya gencar melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah termasuk ke Kabupaten Pulang Pisau pada Jumat 24 Juli 2020 Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 William Yosef, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah mengadakan sosialisasi di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nampak hadir anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau serta dari unsur TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, serta Wartawan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan terus dilakukan untuk mengingatkan betapa pentingnya 4 Pilar Kebangsaan tersebut agar seluruh masyarakat Indonesia terhindar dari perpecahan William mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara di mana kekuatannya ada pada 4 Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia William menyampaikan bahwa negara saat ini sedang perang melawan terorisme, radikalisme, hoax, dan pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri oleh karena itu semua lini di pemerintahan serta lembaga-lembaga negara bersama-sama menjaga serta memegang teguh 4 Pilar ini maka Indonesia akan menjadi lebih baik dan terhindar dari perpecahan dengan semangat kebersamaan yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika sekalipun saat ini negara dan kita semua menghadapi pandemi COVID-19, kita yakin negara kita akan tetap kuat dan aman Sosialisasi ini tentu intinya bagaimana kita ingin men-sosialisasi bahwa kita punya 4 Pilar untuk berbangsa dan bernegara 4 Pilar ini tentu sesuatu hal yang luar biasa untuk bangsa kita apabila ini dilaksanakan oleh semua masyarakat kita jadi tidak melihat dari atas sampai ke bawah-bawah ke atas semua melakukan ini saya yakin Indonesia akan lebih baik itu inti dari 4 Pilar ini ya terutama Pancasila, UUD, Bineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan dan inilah yang terus kita lakukan untuk berbangsa dan bernegara agar kita akan menghindari dari perpecahan saat ini kita perang melawan hok kemudian melawan terorisme kemudian juga COVID dan juga banyak hal yang saat ini sedang melanda bangsa kita bersama dengan seluruh anggota untuk menyampaikan sosialisasi ini dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing, melaporkan Terima kasih telah menonton!